Nah, kalau di Cooledit Pro ini, ada fasilitasnya. Begitu kita buka menu Cooledit-nya lagi, maka ada muncul papan dialog seperti ini yang mengatakan Halo, Assalamualaikum. Oke, Sob. Jumpa lagi di Agus Parawan Saya Channel. Dan kesempatan kali ini, saya kembali akan berbagi tutorial tentang software Cooledit Pro, software pengeditan suara. Oke, mungkin untuk menjawab pertanyaan ada dari sebagian sobat yang bertanya, apakah kalau kita sedang bekerja di Cooledit Pro ini, kemudian mati lampu misalnya, atau unit kita hang, jadi, proyek yang kita kerjakan ini mengalami hambatan terputus. Jadi, proyeknya belum selesai, tapi mati lampu, tiba-tiba komputer kita hang, mati, atau kita kalau menggunakan komputer, tiba-tiba listrik mati, tapi komputer kita tidak dilengkapi dengan UPS, sehingga kita tidak bisa melakukan proses closing secara prosedural pada proyek kita, atau kita belum sempat men-save proyek kita, apakah Cooledit Pro ini bisa kembali membuka proyek tadi, sebelum mati lampu, sehingga kita bisa melanjutkan dan tidak harus mengulang dari awal. Nah, oke, pertanyaan itu akan kita coba lihat di tutorial kali ini, apakah software ini bisa mengembalikan proyek kita. Seperti yang saya ketahui bahwa kalau Cooledit Pro, dia memang punya fasilitas untuk bisa mengembalikan progres kerja kita yang terakhir. Jadi, kita tidak perlu mengulang dari awal. Kalau bekerja di Cooledit Pro, tiba-tiba komputer kita mati, hang, sehingga proyek kita bisa kita lanjutkan lagi tanpa harus mengulang dari awal. Bisa kalau di Cooledit Pro, kita lihat contohnya. Misalnya saya akan mengganti dulu, memasukkan narasi yang lama, memasukkan narasi yang baru untuk mengganti narasi yang lama pada proyek saya ini. Senang ya, bisa jumpa. Iya, ini adalah proyek salah satu mata acara atau program acara di radio. Jadi, saya akan menggantinya dengan narasi yang baru ke narasi yang baru ya. Nah, narasi yang lama akan kita ganti. Kita, noise reduction. Ada pilek, eh. Cewek-cewek lagi nggak enak nih ya, sob. Panas dingin, suara jadi binden. Tapi perasaan suara kayak gini malah enak. Nami jatuh bangun dan pergantian personil berulang kali. Saat. Oke, ini dia, announcernya. Saya save dulu. Narasi yang baru. 128, oke. 11. Nah, sudah ter-save. Kita akan ganti announcer yang lama. Narasi yang lama. Kita close. Nah, kita ganti yang baru. Dari, 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 Indonesia, She. Kali ini, She. Nah, oke. Project ini sampai di sini. Saya save. Projectnya kita save. Save season S. Edisi ke-11, tanggal 11 dan 12 Maret 2020. Kita klik OK. Saya potong dulu. Saya potong dulu. Highlights plik. Lalu, kali ini. Sebelumnya, kita ikutin dulu. Highlights plik Indonesia, Indonesia minggu lalu menjadi pendatang menjadi pendatang menjadi pendatang Oke itu dia nah tiba-tiba komputer kita misalnya yang kita coba pakai ini aja ya misalnya ya for shutdown for shutdown nah kalau duk di cool edit Pro ini ada fasilitasnya begitu kita buka menu cool editnya lagi maka ada muncul papan dialog seperti ini yang mengatakan bahwa sesi dari cool edit Pro sebelumnya itu tertutup prematur artinya tidak semestinya Anda bisa melanjutkan project ini sekarang menghapusnya atau ingin melanjutkan sesi itu di lain waktu dan sini ada pilihannya lanjutkan sekarang dihapus terus aja atau lanjutkan nanti nah kalau kita mau melanjutkan sekarang kita tinggal klik continue now maka project yang tadi terakhir progressnya akan terbuka kembali sob jadi cool edit Pro sudah cukup canggih ya menyiapkan data memori yang tidak seketika terhapus saat ada terjadi sesuatu di saat kita mengerjakan project di cool edit Pro sehingga project yang bisa kita buka lagi tanpa harus mulai dari awal kita bisa melihat kalau di project ini berbagai komponen yang ada ini cukup merepotkan kalau kita harus loading atau membukanya dari awal lagi nah jadi sudah cukup praktis sehingga saya kembali bisa memulai project ini dengan tetap aman nah saya akan kembali bisa memulai di terakhir sampai mana tadi progres kerjanya kita lanjutkan kembali nah sudah masuk di instrumen highlight itu tadi jadi cukup praktis cool edit Pro sudah punya fasilitas untuk bisa mengembalikan progres terakhir kita saat bekerja di multitrack session atau bekerja di cool edit Pro tanpa khawatir harus mengulang project kita dari awal fasilitas ini akan berfungsi dengan baik kalau ruang penyimpanan data pada hard drive atau hard disk kita cukup menampung file yang ada kalau memori dalam komputer kita kepenuhan atau ada malfunction pada software-software yang lain bisa saja software cool edit Pro juga tidak bisa bekerja maksimal termasuk menampilkan kembali pilihan apakah kita akan melanjutkan project seperti tadi atau tidak yang kalau itu tidak muncul berarti kita harus memulai project atau pekerjaan kita di cool edit Pro mulai mulai dari nol bahkan saya sayangnya sedihnya ini kalau hasil rekaman tadi udah capek-capek kita buat kita saving kita set sedemikian rupa harus kita ulang dari awal lagi nah sob demikian dulu sedikit tips dari saya di video tutorial cool edit Pro kali ini jadi tidak perlu khawatir untuk mengulang dari awal kalau kita sedang bekerja kemudian mati lampu atau unit kita kita komputer mengalami trouble yang tidak disangka dan cool edit Pro tertutup dengan tidak prosedural atau force shutdown kita akan bisa kembali memulai di langkah terakhir pekerjaan kita tanpa harus mengulang dari awal jika dengan catatannya tadi salah satunya adalah komputer kita atau laptop kita itu kapasitas penyimpanannya baik dan masih cukup jadi bekerja di cool edit Pro cukup praktis untuk mengantisipasi masalah-masalah seperti itu terima kasih sob selamat melanjutkan aktivitasnya sukses selalu untuk kita semua terima kasih juga jangan lupa like share atau subscribe ke channel ini untuk informasi-informasi tutorial audio visual maupun informasi-informasi menarik lainnya di Agus Parawan channel sekali lagi sukses dan wassalam see you